Pasca banjir lumpur yang menerjang kawasan Watu Sampu, Kota Palu, arus lalu lintas di jalur Trans Sulawesi kembali normal. Alat berat juga dikerahkan untuk membersihkan material yang terbawa banjir. Senin pagi 2, alat berat diterjunkan ke lokasi bekas terjajah banjir lumpur di kelurahan Watu Sampu, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Meski lalu lintas sudah kembali normal dan jalanan bisa dilalui kendaraan, namun masih ada sisa lumpur dan material yang harus dibersihkan. Material batu bercampur lumpur tersebut diduga berasal dari lokasi penambangan. Warga sekitar ini diliputi kecemasan karena banjir lumpur berpotensi datang kembali akibat padatnya aktivitas penambangan di sekitar permukiman.